Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Serius dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian, Pemkap Tanah Bungu terus mengejut pembangunan prasarana penunjangnya. Tahun ini, langkah konkret pun diambil Pemkap Tanah Bungu dengan membangun 54 jalan usaha tani, 5 unit embu, serta memperbaiki bangunan saluran irigasi tersiar yang tersebar di 12 kecamatan. Guna mendorong peningkatan hasil produksi pertanian, Pemkap Tanah Bungu terus menggenjot pembangunan prasarana penunjangnya. Upaya ini dilakukan Pemkap melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bungu dengan membangun 54 jalan usaha tani di sejumlah desa dan kecamatan, terbagi atas jalan usaha tani tanaman pangan dan kebun. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bungu, Erwin, Jalan usaha tani memiliki fungsi yang signifikan dalam membantu petani dalam mengangkut hasil panen dengan lebih efektif dan efisien. Sebelumnya dari 2014 hingga 2021, Pemkap sudah membangunkan 106 jalan usaha tani demi mendorong hasil produksi petani di bumi bersujud. Selain jalan usaha tani, pihaknya juga merehabilitasi prasarana penunjang pertanian lainnya, seperti saluran irigasi tersier yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan tanam hingga panen tanaman petani. Selain itu, menggenjot pembangunan beberapa embung penyimpanan air untuk pertanian saat musim kemarau. Ada pun jumlah embung yang semula 26 unit, tahun ini ditambah dengan membangun 5 unit. Kalau berbicara masalah peningkatan produksi dikaitkan dengan pembangunan, jelas ini sangat berpengaruh. Terutama kalau kita berbicara, kalau dari bidang kami ini, bidang kami ini rata-rata adalah pembangunan sumber daya air, itu sampai dengan tersier, maupun jalan usaha tani. Nah, kita berbicara jalan usaha tani dikaitkan dengan peningkatan produksi. Jadi jalan usaha tani ini sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi, terutama ketika mereka melaksanakan panen. Ditambahkan Erwin dalam membantu petani saat panen hasil pertanian, Lengkap Tanah Bumbu juga sudah menyiapkan sarana panen padi berupa mesin kombain yang berfungsi memanen tanaman padi dengan lebih cepat dan murah. Dari Tanah Bumbu, Zenal Hakim, Ainews melaporkan.